Berawal dari iseng aja gitu, ini awalnya sebenernya projectannya projectan ngajakin mahasiswa gue tuh buat skripsi gitu Ya awalnya gitu sih terus lama-lama teaching, temu sama investor, temu angel investor ya alhamdulillah sih Menuju era 4.0, Indonesia tak menutup mata Berbagai inovasi-inovasi digital terus digalakan, didukung dan difasilitasi untuk mengembangkan potensi anak negeri Ainur Roni mencari celah dari dunia pendidikan menciptakan sebuah aplikasi yang mendukung semua kegiatan pendidikan juga non-pendidikan dengan nampus.com Dulu kita starting dari bertiga ya, bertiga awal-awal terus ketemu sama pada akhirnya dia jadi co-founder saya dengan Gatot gitu Dia bilang ini kayaknya bagus nih pak gitu, dilanjutin aja Gatot dulu masuk sama gue juga gitu Jadi yuk jalannya bikin gitu yaudah akhirnya nambah-nambah-nambah gitu sampe sekarang gitu Jadi awalnya ya gak ada duitnya sih Jadi bener-bener kayak ngajakin mahasiswa, ayo kita bikin aja gitu Dan kita juga gak nyangka juga sampe dengan di posisi ini gitu Sama sekali gak nyangka gitu Awalnya cuman iseng terus tiba-tiba wah ternyata ini ya seru juga ya gitu Aplikasi kampus.com ini didedikasikan untuk membantu negeri mencerdaskan anak bangsa Dengan fitur publikasi acara, pencarian acara dari banyak kategori yang mudah digunakan Kita masih develop fitur-fitur kita gitu mengejar-ngejar Mengejar beberapa backlog di dev yang masih banyak gitu kan Terus marketing bener-bener harus ngejar gitu target Tiap bulan harus berapa target acara yang harus ada di ngampus Saat ini kampus.com sudah memiliki 160 partner yang biasa bekerja sama Dibantu dengan 25 orang karyawannya Ainur Rony optimistis mampu mencari celah bisnis terbaik dari dunia pendidikan Gua sih optimis ya, optimis kampus tuh bisa besar gitu Karena gak tau kenapa ya pokoknya dunia pendidikan itu masih seksi untuk diolah Karena disana masih belum sebesar kayak di transportasi atau di dunia wisata ya Udah pemainnya udah besar dan sama marketplace Itu kalo main disitu udah berdarah-darah gitu Dunia pendidikan tuh masih seksi, masih enak untuk diolah gitu Masih banyak hal yang tau sendiri Pendidikan itu tiap 5 tahun sekali berubah Bagi Rony, membangun sebuah kerajaan adalah hal yang mudah Pria yang juga seorang mentor di Universitas Budi Luhur ini Mengaku lebih sulit untuk menjaga sebuah eksistensi pencapaian Terlebih zaman terus menuntut untuk berkembang Hal yang sulit itu adalah menjaga konsistensi dari singapu supaya lebih menarik Lebih menarik menarik itu sih Scale up ya istilahnya Istilahnya kita mau menjadi besar, menjadi besar, menjadi besar gitu Itu sih yang paling berat gitu Jadi tetep harus seperti tadi, kompetitor makin lama makin banyak kan Makin ngelirik dengan pasar yang sama gitu Dan ya seru aja sih semakin banyak kompetitor bagi gue sih Menyenangkan karena pada akhirnya kita bisa kolaborasi bareng sih gitu Kini Ngapus.com terus berinovasi, bertukar pikiran, menciptakan sebuah terobosan Untuk menonjang kemajuan dunia pendidikan Kerja keras dan memanfaatkan celah Diakini Roni menjadi ramuan utama untuk bersaing di dunia digital Dengan sebuah keunikan yang hanya dimiliki oleh Ngapus.com Gue punya prinsip juga gini ya Kalau tau film Cinderella itu ada berapa banyak Dari tahun 1960 sampai sekarang itu ada sekitar 6 film Cinderella Dan semuanya ceritanya sama gitu kan tentang Cinderella yang di Zolimi gitu Tapi pertanyaan yang paling berdasar adalah Kenapa dari sekian banyak film yang nonton tetap banyak Padahal orang-orang yang nonton itu udah tau ceritanya seperti apa Tapi masih tetap nonton Berarti kan setiap film dari Cinderella itu ada unique class nya gitu Ada unique class nya dan gue rasa sih setiap produk, app segala macam dia udah punya unique class Begitu pula dengan Ngapus Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Terima kasih telah menonton!